Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya lagi Tri Jangkrik Bos Dan untuk Kesempatan kali ini ya mas bro ya Saya akan mempraktekan Resep dari kawan saya Yaitu namanya Yanwar Ilham Dan umpahnya ini Bahan dasarnya jangkrik mas bro ya Jangkrik dan Bahan-bahannya Cukup simple sebenarnya Cuman yang resep dari Yanwar Ilham tadi Masih kurang menggigit Rasanya di tempat saya Tapi nanti Kutambahin sedikit bahan lagi Biar tambah menggigit lagi mas bro ya Biar tambah mantap Oke untuk Yanwar Ilham terima kasih Resepnya Sebenarnya resepnya udah mantap sih Cuman biar lebih mantap lagi nanti Kutambahin sedikit bahan lagi ya Dan untuk kawan-kawan yang ada Resep-resep kacor silahkan Kalau mau berbagi Silahkan tulis di kolom komentar ya Biar bisa nanti Biar nanti bisa saya Coba Siapa tau hop juga ya mas bro ya Oke mas bro Langsung aja kita ke pembuatannya Oke mas bro Untuk langkah pertamanya Kita Masukkan dulu jangkrik mas bro ya Dan ini tadi Beli seharga 5 ribu mas bro ya Oh iya Gak bosan-bosan Saya mengingatkan Untuk kawan-kawan semua Terutama yang Muslim ya Jaga terus Sholat 5 waktu Dan selalu berdoa Sebelum ngancing Agar Rezeki kita bertambah Mantap mas bro ya Dan lagi pula Sholat adalah Penantu segalanya Oke Langsung aja kita masukkan Jangkriknya Dan langkah selanjutnya Kita siram pakai air panas Oke mas bro Dan kita Biarkan aja dulu Sampai matang ya Direndam aja Dan Untuk Bahan campurannya Kalau yang dari Yanuar Ilham tadi Cukup menggunakan Deho aja mas bro ya Jangkrik Dijampur dengan Deho Deho Kita kira Satu sendok Atau secukup Nah Tapi Di tempat saya ini Ya Makan sih makan Tapi masih Kurang Gimana ya Masih kurang Gacor lagi Dan nanti Aku tambah Sedikit aja Untuk Apa ya Untuk Biar menambah Apa Aroma Mas bro ya Jadi Untuk kawan-kawan Kayak gini sebenarnya Umpan itu Seandainya Tidak gacor Di tempat kita Bisa Kawan-kawan Kreasikan aja Tinggal Ditambah Tambahin Apa Gitu Sedikit kan Jadi Umpan-umpan Yang di Kayak di Youtube itu Sekedar Untuk Apanya mas bro ya Untuk Inspirasi Nah Syukur-syukur Umpan tersebut Langsung Sama gacornya Di tempat Kawan-kawan Oke Setelah itu Jangkriknya Kita Tiriskan dulu Mas bro ya Oke mas bro Dan ini Jangkriknya Sudah saya asingkan Dan saatnya Kita masukkan Bumbu Atau bahan utamanya Yang kedua Mas bro ya Selain jangkrik tadi Dan ini adalah Deho Ini Sisa Kemarin mas bro ya Dan Saya Gunakan Dan Saya Gunakan Sekitar Satu sendok Mas bro ya Satu sendok Kita Haluskan sedikit Tambahlah Tambah sedikit lagi Satu sendok setengah Yang saran Dari kawan Januar Ilham Tadi Sebenarnya Satu sendok Itu tergantung Banyak Sedikitnya Umpan kita Mas bro ya Oke Setelah Kira-kira Udah Mulai halus Deho nya Lalu Kita Campurkan Ini dulu Mas bro ya Kuku Bima Kuku Bima Energi Dan Kuku Bima Ini Enggak usah Banyak Banyak Mas bro Cukup Saya Menggunakan Separuh Saja Oke Separuh Saja Dan Kita Aduk Lagi Mas bro ya Dan Kenapa Saya Tidak Menggunakan Yang Polos Saja Yang Kayak Di Wajah Karena Kemarin Itu Jalan Sih Jalan Cuman Menurut Saya Itu Masih Kurang Hau Mas bro ya Jadi Untuk Kawan-kawan Kalau Yang Mau Pakai Deho Aja Pakai Ini Aja Dengan Jangkrik Bisa Juga Siapa Tau Di Tempat Kawan-kawan Bisa Gacor Tapi Kalau Di Tempat Kawan-kawan Pakai Deho Aja Masih Kurang Gacor Silahkan Ditambah Kayak Gini Kayak Yang Saya Bikin Ini Pokoknya Intinya Itu Silahkan Aja Berkreasi Itu Aja Oke Dan Bahan Selanjutnya Kita Tambah Madu Rasa Separuh Juga Mas bro ya Untuk Meraknya Bebas Yang Menting Madu Oke Dan Kita Aduk Lagi Mas bro Tes Oromad Mas bro ya Oke Dan Kawan-kawan Kalau Mau Berkreasi Untuk Ditambah Dengan Kuning Telur Bisa Juga Tapi Disini Saya Tidak Menggunakan Kuning Telur Karena Dehu Ini Menurut Saya Itu Cukup Amis Dan Tinggal Menambah Aroma Wangi Aja Mas bro ya Dan Ini Sudah Selesai Tinggal Kita Masukkan Aja Ininya Yang Kliknya Lalu Kita Aduk Aduk Dan Yang Kalau Pakai Dehu Dehu Tadi Yang Tidak Ada Campuran Ini Maksudnya Yang Resep Dari Yanwar Ilham Tadi Habis Dikasih Dehu Dicampur Dengan Dehu Seperti 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 Lalu Ditutup Seperti Sekitar Satu Jam Atau Dua Jam Setelah Pembuatan Baru Dibuat Untuk Mancing Mas Ya Mantap Cukup Sekian Aja Pembuatan Umpannya Dan Semoga Ini Hau Mas Burya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Masang Umpannya Kasih Aja Penuh Penuh Jam Mas 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati